Terima kasih bagi yang telah menonton video ini, saya juga berterima kasih bagi yang telah subscribe channel ini. Semoga panjang umur, dan sehat selalu dan senantiasa, bagi yang belum subscribe channel ini, saya jamin 100% Anda tidak akan salah pilih, jika Anda subscribe channel ini sekarang juga, bagi Anda yang merasa penggemar catur. Sebagai ilustrasi kita akan menyajikan sebuah contoh, permainan antar Nepomni Ahci, berhadapan dengan Ding Liren, perebutan piala kejuaraan dunia, dan ini, akan menjadi sebuah contoh bagi kita, suatu tema pelajaran penting yang perlu kita perhatikan. Di sini Nepomni Ahci memegang buah yang putih, dan Ding Liren memegang buah yang hitam. Nepo memulai pion E4 pion E5, kuda F3 lalu kuda C6 gajah B5 dimulai pembukaan Rui Lopez. Berlanjut lalu Ding Liren menjawab pion A6 mengancam gajah, lalu gajah A5, menghindari ancaman pion. Jadi sebuah pertanyaan bagi kita, kenapa Nepo, tidak melakukan gajah kali kuda? Kuda lalu dilanjutkan kuda kali pion, langkah yang kurang akurat. Karena setelah Menteri D4 mengancam kuda, lalu kuda menghindar, Menteri kali pion skat, Menteri tutup lalu Menteri kali Menteri Raja kali Menteri, Nepo kehilangan hak Rokadeh. Tentu Nepo, telah mengetahui hal itu, karena kedua belah pihak, bukan pemain kaleng-kaleng, melainkan Grandmaster catur dunia. Atau bisa saja, Ding Liren menjawab di posisi ini Menteri G5, hal yang sama juga akan terjadi, kebetulan varian Rui Lopez. Sudah pernah saya kupas, di video saya sebelumnya, link video sudah saya tempelkan di kolom deskripsi, bagi Anda yang ingin melihatnya Anda klik link video, yang ada di bawah kolom deskripsi. Berlanjut Ding Liren menjawab kuda F3, Nepo balas Rokadeh pendek, lalu gajah E7, pion D6 lalu pion B4 mengancam gajah lalu gajah B6 menghindari ancaman pion. Pion D6 pion A4, gajah D7 pion A3, Rokadeh pendek, sampai di langkah ke-9, kedua belah pihak masing-masing, melakukan langkah yang lazim, berdasarkan teori catur sistem yang sudah ditentukan. Nah, saya juga sudah seringkali mengatakan, agar jangan melawan teori sistem catur yang sudah ditentukan sebelumnya, setidak-tidaknya 10 langkah ke depan Anda sudah paham, walaupun ke depan Anda melakukan langkah blunder atau langkah yang kurang relatif, karena tidak ada manusia yang sempurna bermain catur. Berlanjut di sini, kelak Nepo menjawab gajah E7 langkah yang kurang akurat, ini adalah sebuah kesalahan kecil, tapi bisa berujung kekalahan apabila Ding Liren mengetahui hal itu. Di sini Nepo hanya memperhitungkan mengembangkan perwira, tapi dia tidak memperhitungkan kuda ke petak A5, langkah terbaik seharusnya di sini, menteri E1 mencegah kuda ke petak A5, sangatlah penting. Nah, di sini Ding Liren tidak menyianyikan kesempatan itu, lalu dia menjawab kuda A5 ingin melakukan pertukaran kuda dengan gajah. Perlu Anda ketahui, gajah terang sangat berperan penting, dalam pembukaan Rui Lopez, atau juga pembukaan Italian Game, di sini Nepo mengetahui hal itu. Lalu dia menjawab gajah A2, menghindari pertukaran kuda dengan gajah adalah langkah terbaik. Berlanjut lalu Ding Liren balas pion kali pion, kuda C3. Lebih bagus di sini seharusnya Nepo jawab gajah D2 mengancam kuda, adalah langkah yang lebih baik. Lalu dilanjutkan pion C5 kuda C3, posisi putih masih dalam keadaan stabil. Next, berlanjut benteng B8 mengancam pion, lalu gajah B1, lalu menteri E8. Nah, jadi pertanyaan bagi kita, kalau di sini Ding Liren melakukan benteng kali pion, akan direspon kuda kali pion sekaligus mengancam benteng, setelah benteng kembali, kuda C5 pion kali kuda, benteng kali, dan sekaligus mengancam pion 3 secara bersamaan, dan pion-pion dia juga, terpisah-pisah satu sama yang lain. Tentu permainan bisa saja berbalik poin, apa bila Ding Liren tidak mengetahui hal itu. Tapi sayang, Ding Liren bukanlah pemain abal-abal yang bisa masuk dalam perangkap segampang itu. Berlanjut Nepo menjawab pion G3, lalu pion C5 kuda kali pion, kuda C6 lalu kuda C3, mengancam pion langkah yang kurang akurat. Seharusnya di sini langkah terbaik pion C3, sekaligus membuka jalan bagi gajah terang, dan tetap menjaga petak D4. Berlanjut, Ding Liren menjawab pion H5 menghindari ancaman benteng, juga langkah yang kurang akurat, seharusnya dia menjawab di posisi ini, Menteri C8, melindungi pion A, karena bisa saja, sewaktu-waktu dia melancarkan sirkulasi di sayap raja. Apabila situasi bisa mengizinkan, tapi kelak, Ding Liren masih belum tahu hal itu, berlanjut kuda D2 gajah E6, kuda C4 pion D5, pion kali pion kuda kali pion, gajah E7 kuda kali kuda, langkah yang kurang akurat. Seharusnya di sini Ding Liren menjawab kuda F4, berlanjut gajah kali kuda, gajah kali kuda, Nepo balas pion B kali gajah, seharusnya di sini Nepo, balas pion D kali gajah, membuka jalur D, sehingga Ding Liren tidak memiliki pion bebas. Tapi disayangkan Nepo, belum mengetahui hal itu, mudah-mudahan Nepomni Ahci melihat video ini, agar dia tidak melakukan kesalahan yang sama, karena pelajaran saya bukan tingkat pemula. Melainkan bahkan menjajah level Grandmaster dunia sekalipun, diwajibkan ini harus dipelajari keterangan penting ini. Coba kita lihat, langkah yang dilakukan Nepomni Ahci, Nepo balas pion B kali gajah, sehingga pion A menjadi bebas, dan akan menjadi sebuah hambatan keras, untuk selalu diperhatikan pion yang ada di jalur A. Tentu membutuhkan tenaga perwira untuk menghalangi hal itu. Nah, disini Ding Liren, tidak membiarkan hal itu, langsung menjawab gajah D8 melindungi pion di jalur A. Berlanjut Nepomni Ahci balas gajah D2 lalu gajah C7, pion C3, pion F5. Nah, lagi-lagi disini Nepo melakukan langkah yang kurang akurat, menjawab benteng D1, disini Nepomni Ahci hanya memperhitungkan menjaga jalur D, setengah terbuka, Nepo sudah keliru dalam hal itu. Seharusnya itu masih bisa dipending terlebih dahulu, seharusnya langkah terbaik di posisi ini, gajah C2, menjaga petak A4, agar pion A tidak bisa maju, dan sekaligus menghubungkan kedua benteng dengan menteri. Disini saya tegaskan, Nepo masih belum matang untuk mendalami teori catur, karena teori adalah salah satu terpenting untuk bisa menjadi, level Grandmaster catur dunia. Berlanjut Ding Liren balas benteng D8, benteng A2 menteri G6, menteri E2 menteri D6, pion G3 lalu Ding Liren juga melakukan langkah yang kurang akurat, menjawab benteng E8, disini Ding Liren niat menjaga jalur E, setengah terbuka. Tapi dia melewatkan kesempatan penting yang mungkin lebih tepat, dengan jawaban benteng F7, lalu dilanjutkan benteng D7 mengancam pion 3 kali. Tapi, sayang Ding Liren masih belum mengetahui hal itu. Saya yakin kalau Anda yang sedang menonton video ini, mengetahui hal itu, makanya Anda jangan pernah putus asa, dan putus harapan untuk menjadi Grandmaster catur dunia. Yakin dan percaya diri, tekun belajar, pasti waktu akan menentukan pilihan Anda. Channel Master Catur Indonesia siap mendukung Anda, sampai titik darah terakhir. Berlanjut Ding Liren balas pion E5, langkah yang kurang akurat, lalu pion kali pion kuda E5, mengancam menteri langkah terbaik, menteri G2 menghindari ancaman kuda, seharusnya langkah yang lebih baik di posisi ini menteri D1, sekaligus mencegah pion, dan tetap menjaga situasi sayap raja, sehingga menteri bisa dikategorikan, sangat aktif. Nah, perlu juga saya ingatkan kepada Anda, apabila di posisi ini, menteri ke G2 posisi menteri, bisa dibilang sedikit lebih banyak non-aktif. Mohon disimak dan dipahami, Ding Liren balas kuda D3, gajah kali kuda menteri kali gajah, pion kali pion benteng kali benteng, gajah kali benteng menteri kali pion, mengancam benteng, benteng menghindar, benteng kali pion gajah D2, pion H3, coba lihat posisi menteri, apa yang dia lakukan, hanya menjaga telur dia sendiri? Berlanjut menteri C7 mengancam gajah, barulah menteri mulai aktif, karena Nepomni Ahci, mulai sadar dengan menjaga telur dia sendiri, itu sangat berbahaya. Berlanjut benteng F7 melindungi gajah, benteng E1 Raja H7, gajah E3 mengancam pion C, dua kali, lalu gajah E5, juga mengancam pion C dua kali, menteri E8 gajah kali pion, benteng C1 benteng F6, menteri D7 menteri E2, menteri D5 gajah B4, melindungi kedua pion. Menteri E4 skat, Raja G8, menteri D5, Raja H2 menteri E5, Nepo berharap dengan melakukan langkah berulang, akan menjadi remis Ding Liren mencegah hal itu, benteng G3, lalu menteri F5 adalah langkah blunder. Berlanjut pion C4, lalu pion H4 ingin mendorong pion, di petak H5, Ding Liren mencegah hal itu, langsung balas menteri D3 mengadu menteri. Menteri menghindar ke petak F3, adalah langkah blunder. Lalu benteng F6 mengancam menteri juga langkah blunder. Berlanjut menteri G4 pion C3, benteng D1 menteri G6 lagi-lagi mengadu menteri. Menteri C8 juga langkah blunder, benteng C6 mengancam menteri, lalu menteri A8 sekaligus mengancam pion. Benteng D6 juga langkah blunder, benteng kali benteng, menteri kali benteng, menteri E4 skat, menteri tutup menteri C4, lalu menteri B1 skat, Raja H2. Pion A4, gajah D4, pion A3, dua langkah lagi pion, akan promosi jadi calon sarjana, berlanjut Nepo balas menteri C2 ancaman skat mat. Seharusnya disini Nepo sudah diberikan harapan untuk bisa melakukan remis, tapi sangat disayangkan dia belum mengetahui hal itu. Jadi sebuah pertanyaan bagi kita, kenapa dalam hal ini, bisa dikategorikan remis, mohon disimak baik-baik dan diperhatikan papan catur dengan benar. Tentu ini akan menjadi pelajaran bagi kita, contoh, gajah kali pion, lalu raja kali gajah adalah langkah terbaik. Menteri C7 skat, Raja F6, Menteri C6 skat, Raja F5, Menteri D5 skat, memaksa raja harus kembali, kalau raja G4 malahan ini kesalahan yang sangat fatal, karena setelah pion F3 langsung skat mat. Jadi langkah terbaik disini Raja F6, Menteri C6, Raja F7, lalu Menteri D5 skat, sehingga menteri tidak bisa, berbuat apa-apa dalam hal ini, untuk memberikan perlindungan dengan raja. Berlanjut Raja E7 Menteri B7 skat, kalau disini seandainya, hitam berputar arah, lari ke sayap menteri, untuk mendapatkan perlindungan, dengan gajah dan menteri, juga akan terjadi hal yang sama. Contoh berlanjut, Raja D6 Menteri B6 skat, Raja D5 Menteri B7 skat, Raja C5 langkah penting Menteri F7 skat, dan raja tidak bisa masuk ke petak B3, karena raja tidak mendapatkan tempo. Kalau Raja D4 Menteri G7 skat, Raja tidak bisa masuk di petak terang, karena ancaman skat, lalu menteri akan jatuh, sedangkan pion telah menjaga petak gelap, intinya tidak ada jalan bagi raja, untuk masuk melalui setrum. Kalau dia berputar arah lagi, contoh Raja C4 Menteri G8 skat, E8 skat, dan raja juga, tidak mendapatkan luang, untuk masuk di petak A5. Kalau Raja C4 Menteri G8 skat, tentu permainan akan dianggap remis, setelah terus melakukan langkah yang berulang. Langkah aslinya, Nepo balas Menteri C7, lalu Ding Liren balas Menteri G6, menghindari ancaman skat mat, Menteri C4 pion C2, gajah E3 gajah D6, Raja G2 pion H5, Raja F8 langkah yang salah. Lalu Ding Liren balas gajah E5 juga langkah yang salah, berlanjut pion G4 pion kali pion, lalu pion H5 Menteri F5, sebetulnya di posisi ini Nepo sudah wajar menyerah, karena membuang-buang waktu saja. Tapi dia masih melanjutkan permainan, Menteri D5 pion G3 mengunci pion, lalu Nepo balas pion F5, lalu pion A2 Menteri kali pion, lalu Ding Liren balas gajah kali pion, dan Nepomni Ahci menyerah. Kalau kita lihat akurasi kedua belah pihak, dengan pembukaan varian Rui Lopez. Nepomni Ahci memiliki 86% akurasi permainan dengan komputer versi berbayar. Sedangkan Ding Liren memiliki akurasi 93% lebih tinggi dari Nepomni Ahci, masih memiliki perbedaan 6% lagi untuk mengalahkan Ding Liren. Apabila Anda mencapai akurasi 80%, dan Anda sudah bisa mewakili catur Indonesia, di ajang yang akan datang, saya berharap kalau itu Anda, yang sedang menonton video ini, kebetulan varian Rui Lopez, sudah pernah saya kupas abis. Kalau Anda ingin melihatnya, silakan klik video yang muncul di layar handphone Anda sekarang. Sebelum terlambat, sekian dan terima kasih. Saya berharap agar jangan lupa share, subscribe, dan aktifkan loncengnya.